Karena aku baru sadar bahwa menulis itu bukan sekolah yang berapa jam kita harus duduk manis, terus di depan laptop itu bukan kayak gitu. Jadi kalau ngerasa stuck, cari cara yang lain. Menulis itu kan bukan pekerjaan yang sekali duduk harus selesai. Jadi harus, apa ya, menurutku tiap cerita punya waktu terbaiknya sih. Terima kasih telah menonton! Tips ke teman-teman yang lagi nonton, khususnya Millenials, yang mau mengawali karirannya sebagai penulis. Wah, tips. Ini sebenarnya pertanyaan yang hampir tiap hari muncul di DM aku. Terus apalagi yang minta aku promotin account-account tulisannya gitu ya. Kan serang banyak ya. Terus aku nggak pernah mau itu bahkan sampai ada yang berani, Kak, ini aku bayar berapa aja untuk bisa pay promote di Instagram kakak gitu. Terus aku bilang sama dia bahwa perkara menulis itu bukan tiba-tiba zret sekali bikin buku bestseller jadi film. Itu proses yang panjang. Itu proses yang panjang. Jadi, tips yang pengen aku kasih dan ini penting bahwa lupain dulu jauh-jauh hal yang terlalu mewah tentang tulisan gitu. Jadi, kalau memang dasarnya dari hati menulis, diselesaikan tulisannya. Udah, cukup sampai di situ. Karena kalau udah punya rasa tanggung jawab sama tulisan sendiri, Itu akan muncul mimpi-mimpi lain seperti, Ah, mau coba di-publish deh tulisannya mungkin di Twitter atau di blog gitu atau di Instagram. Itu muncul karena menurutku ketika seseorang sudah punya tanggung jawab sama tulisan dia sendiri, Itu perkara bukunya laku atau nggak, Apa banyak yang baca atau nggak itu, It doesn't matter anymore. Karena dia tahu bahwa esensi menulis itu adalah menyelesaikan. Jadi, kalau teman-teman lagi berusaha menulis, Atau tiba-tiba stuck karena merasa, Aduh, kayaknya tulisan gue nggak ada yang baca dulu, Saya juga gitu. Bahwa itu proses yang sekarang, Saya kangen rasanya. Saya kangen banget rasanya menulis. Terus, orang nggak ada yang tahu. Orang yang nggak ada yang baca. Itu adalah perasaan-perasaan sedih yang harus dirayakan. Jadi, teman-teman harus menghargai tiap anak tangga yang kadang tuh pengen balik kita langsung loncat. Itu nggak bisa. Jadi, dinikmatin pelan-pelan. Itu sih. Nikmatin prosesnya ya. Tapi sana kan ini kamu mengatakan, Yaudah, selesaiin aja kalau udah mulai ya. Buat teman-teman, kalau misalnya ada yang mau mulai. Tapi kan biasanya gini nih, Kita udah tahu nih di otak kita mau ceritakan tentang apa, Nulis tentang apa. Tapi ketika depan komputer, Ketika dihadapi dengan pulpen, Itu bingung. Cara nulisnya. Itu kamu ada tipsnya nggak kira-kira? Ini aku kemarin nih, Kalau nggak salah ngeliat tweetnya. Ada muncul, Aku lupa dari siapa bilang bahwa pekerjaan penulis itu adalah duduk dia memandangi laptopnya Selama semalaman dan tidak menghasilkan apa-apa. Itu katanya pekerjaan penulis. Kalau aku sendiri, Aku juga selalu mencoba itu gitu ya. Misalkan hari ini, Oh hari ini seharian mau ngerjain tugas yang lain, Nanti malam jam 11, Sampai jam 2 pagi aku mau nulis. Itu nggak bisa ada apa-apa. Aku pernah mencoba itu dan Itu Microsoft Word itu kosong. Jadi, Setelah merasakan itu, Aku berhenti mempekerjakan diriku untuk menulis. Nggak pernah. Aku nggak pernah nyuruh diriku untuk menulis. Tapi, Tapi ketika hatiku bilang, Wah kayaknya ada yang harus ditulis nih. Di si kepala aku bilang, Ini kayaknya di kepala memang harus ada yang disampaikan. Aku tulis duduk manis, Tiba-tiba keluar gitu aja. Jadi, Jadi, Kalau teman-teman ngerasa itu stop. Kerjain yang lain, Nonton TV kek, Ke minimarket kek, Ngajok ngobrol orang, Atau ngajok ngobrol ibu, Atau ngasih makan kucing, Apapun. Itu, Itu akan membuat kita Lebih mudah dalam menulis. Karena, Aku baru sadar bahwa, Menulis itu bukan sekolah yang, Berapa jam kita harus, Apa, Duduk manis, Terus, Di depan laptop itu, Itu bukan kayak gitu. Jadi, Kalau, Ngerasa stuck, Cari cara yang lain. Menulis itu kan, Nggak, Bukan pekerjaan yang sekali duduk harus selesai. Jadi, Harus, Apa ya, Menurutku, Tiap cerita punya waktu terbaiknya sih. Wow, Teriat cerita punya waktu terbaiknya. Kau sebetulnya. Keren. Kalau menurut sana sendiri, Bagaimana sih, Kita nih, Bisa memberikan dampak melalui tulisan? Dampak melalui tulisan ini, Sebenarnya aku yang kadang ngerasa, Aku kan selalu, Apa, Sesekali, Kalau aku punya waktu, Aku selalu ngecek isi DM aku, Yang walaupun, Nggak bisa selalu aku cek. Bahkan, Banyak yang kirim email ke aku, Bilang terima kasih sudah, Karena aku sudah menulis, Terima kasih sana sudah menulis ini, Terima kasih sana sudah membuat ini, Karena ini menolong saya, Saya, Saya nggak percaya. Saya pernah, Bilang ke ibu saya, Bu, Apakah orang ini bohong? Karena, Kayaknya kok yang, Yang saya lakukan adalah, Hal paling natural, Dari diri saya, Kayaknya, Yang saya kira, Yang saya itu nggak bego-bego banget deh, Yang saya pas, Pas mengerjakan itu, Saya tahu, Saya maunya apa, Dan tujuannya apa. Makanya ketika, Kok ada orang yang bisa, Sebegitu berterima kasihnya sama saya, Karena sudah menulis, Saya bingung, Kayak, Ini pasti bohong. Sampai akhirnya, Saya keingat lagi nih, Waktu SMA, Ketika akhirnya menulis, Itu menolong hidup saya. Ketika saya ngerasa sendirian, Nggak punya teman, Stress, Saya benar-benar, Saya nggak tahu harus apa gitu, Kayaknya, Yang paling mudah adalah, Goodbye to the world gitu. Terus akhirnya, Pada akhirnya, Menulis, Menolong hidup saya. Dari situ, Saya keingat lagi, Oh iya ya, Mungkin, Hal yang, Saya kira mungkin nggak penting, Buat orang lain penting. Oh mungkin, Hal yang buat saya penting, Buat orang lain juga bisa nggak penting. Jadi, Kupikir, Itu adalah sesuatu yang, Apa ya, Bahasa, Bahasa hati yang, Nggak akan bisa bohong. Karena ketika saya membuat sesuatu, Saya tahu, Tujuan saya menulis itu, Nggak muluk-muluk. Nggak untuk terkenal. Nggak untuk apa. Karena saya memang, Cuman ingin jadi teman. Saya menulis, Benar-benar cuman untuk jadi teman. Karena saya tahu, What is exactly how it feels, Untuk, Untuk growing gitu. Tapi nggak punya teman, Itu saya tahu banget rasanya. Dan itu, Dan, Dan saya nggak pernah mau, Punya mimpi yang begitu besar, Untuk jadi ini, Jadi itu, Nggak. Saya cuma mau menjadi teman. Dan ternyata, Dampaknya bisa mereka terima. Karena, Karena itu sebenarnya, Sudah dan hanya, Untuk menjadi seorang teman. Dan, Dan saya senang bahwa, Dampak itu bisa, Mereka terima dengan baik. Itu sih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!